enggak usah kenapa enggak usah kemana-mana enggak usah emang mau kemana ini udah rapi banget ini udah cakep ini dingin oh dingin ya hawa dingin ini udah disini aja mau kemana mau kemana emang ya mau ke rumah saudara yang mana kek gitu nah ini kan anak ini ini anak kandung emak emak lupa sama saya yang enggak lupa banget Cang ilah ya terus emak kenapa rasanya duduk 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 iya duduk 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 aja makan udah tua makanya diurusin sama saya ini duduknya nih emak diurusin sama saya karena emak udah tua ya emak diurusin sama anak iya itu emak baik banget saya diumuruhani mempanin makan segala macem kan enggak bayar saya udah merasa banget lah kan emang ini anak kali yang emak anak bayar makan masa makan bayar emak anak emak inget enggak saya ini anak emak anak kandung emak inget enggak enggak emang apa sama saya lupa mulu ah sama saya emang apa lupa mulu enggak lupa ini anak bukan ya saya sih ngaku anak banget kok ngaku iya anak banget perasaan saya udah saya betah banget ini bertahun-tahun kan udah lama saya di sini iya anak kok saya kok sakit kayak gini kayaknya sakit apa nggak tahu udah sakit tua ah tua udah tua udah banyak lupa ya ya udah terima aja udah emang udah takdir enggak apa-apa begitu makan diurusin sama saya sama anak jadi oke jangan pengen pergi-pergi melulu mau pergi pergi kemana emang jadi saya nggak jangan pergi dari sini eh jangan nanti repot emak kan mesti makannya apanya mesti diurusin kalau emak mau pergi-pergi kemana kalau emak mau pulang ke rumah sama si usup repot lagi usup aja makannya di sini sama saya ah usup aja makannya sama saya iya makannya emak nggak boleh nyalain kompor mau masak nggak boleh makanya saya ambil kemari apanya tuh makanya emak saya ambil kemari karena emak enggak boleh masak bahaya emang tadanya emak di mana di situ emak usup emak usup tinggalnya lupa punya punya rumah emak siapa bilang nggak punya rumah punya mana rumah yang ditinggalin usup yang usup tinggalin tapi kan emak nggak boleh tinggal di sana nggak ada yang ngawasin dimana sih usup saya malah emak enggak tahu rumah tiap hari udah dianterin mulu tiap hari tiap hari kesono mulu enggak rumah itu dimana ya itu deket deket udah ntar dianterin saya lagi masak dulu ya ya udah lagi bikin gudeg emak mau nggak gudeg ya emak mau gudeg nggak gudeg 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 sayur gudeg nangka ya saya emak apa juga enak aja ya udah dah dah duduk aja sini tenang tasbihnya mana tasbihnya tahu tasbih kemana terlepas istighfar dulu istighfar aja istighfar dalam hati baca kan udah pinter baca sayidul istighfar baca sayidul istighfar Allahummaantarobi Allahummaantarobi ala ilailah Alhamdulillah Bismillahirohmanirohim Allahummaantarobi ala ilailah anta olaktani wa'an abdukak wa'anal adikak wadikak masatok tu aa ujubika minsyari maksonak tu Itu kepalanya istighfad Itu apa itu Itu mohon ampun sama Allah Terus dibaca terus Itu harus dibaca Saban hari Saban hari dibaca Pagi sore pagi siang sore Dibaca abis sholat Kan kita manusia banyak dosa Saya emak disini udah buta banget Udah merasa enggak Enggak orang lain Tapi kayaknya Saya kok mingin emak Mungkin gimana gitu Jangan kebawa perasaan Itu cuman perasaan Perasaan emak doang Udah Terus aja istighfar Terus aja istighfar Ya jangan banyak pikiran Ntar malah sakit emak repot Ngurusinnya kalo sakit Kalo sekarang makan sehat badannya Cuman pikirannya banyak lupa Gak usah diturutin pikiran yang aneh-aneh itu Istighfar aja Paling gampang Subhanallah Alhamdulillah Walailah Kalau gak astagfirullahaladzim 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 Gitu Meninggal satu Tinggal lima Ini saya nomor lima Dah Istighfar aja nih Artinya jangan dimasukin setang Artinya Istighfar terus Istighfar terus Kalo bisa baca tadi Saidul Istighfar Lebih bagus lagi Allahumma antarobi Itu bagus banget Ya Bismillahirrahmanirrahim dulu Baca dulu Kalo gak Baca Baca Terus baca kulhu Baca Anas Baca Palak Baca Anas Baca Apa Jadi baca Ya Biar jangan Pikiran Setan masuk Ya Ya Ini kan karena mama udah banyak lupa Ya Hah Jadi saya malu sendiri Gak usah malu Jadi rawatan Gak apa-apa Yang penting Mama istighfar Aja dulu Jadi jangan punya pikiran yang kagak-kagak Ini anak Anak Emak Emak Anaknya ada berapa Tau Lupa Enam Tinggal lima Yang satu Pertama kan meninggal Ini saya nomor lima Jadi saya kewajiban Ngurusin orang tua Kalau emak Mau pergi-pergi mulu Ntar saya Yang bingung Saya yang repot Emak gak kesian sama saya Kesian gak sama saya Enggak Siti Emak udah baik banget Sama saya udah sayang banget Terasa di hati saya juga Iya Iya Ya kayaknya udah ngerti banget Kalau saya ini gak Sehat gitu ya Cuman kayaknya saya mengganggu Mengganggu sini nanti Apanya Mengganggu Enggak ada yang mengganggu Justru kalau emak yang mau pergi-pergi mulu Saya jadi sedih Saya jadi sedih Kalau emak mau pergi-pergi mulu Saya jadi sedih Enggak Ini kan mau pergi pamit Boleh apa enggak Ya gak boleh Gak boleh Ya kalau gak boleh Saya nurut Saya juga betah disini Iya Kalau emak Disitu sayang sama saya Kerasa disayang sama orang Kerasa Bukan orang Ini emak Anak Iya Kerasa disayang sama anak Jadi Ya betah lah saya juga Yaudah Kalau emang betah Ini bertahunan disini Yaudah Alhamdulillah Karena lama ini Saya udah disini Itu Manku saya Kayaknya sakit Mungkin lama Mungkin Enggak gak sakit Mama itu cuman lupa Cuman lupa Banyak lupa Jadi itu yang mengganggu pikirannya Lupa terus Udah istighfar aja nanti Tas B nya saya ambilin ya Tas B Ya Baca aja itu Jikirnya mama kan udah pinter banget Baca Baca surat Arohman Tabarok udah pada apal Ya Saya bawain tas B nya ya Baca terus Baca terus Jangan keganggu pikiran macem-macem Tahu pas tas B nya kemana Ya ntar saya ambilin ya